parah ya pada basah begini kita bongkarin ini bro ya perhatikan bro setelah umurnya terbuka bro ya kita lihat ya nah ini bro ya lihat bro di sini yang disebut kampas ganda bro ya ini sebut kampas ganda lihat kampas ganda sudah di pernah diakalin bro ya ini jadi motor ini juga katanya bro tarikan awalnya berat bro ya jadi inilah salah satu penyebabnya bro ya kampas gandanya sudah begini bro ya ini wajib diganti ini bro ya karena dia sudah dalam ya kampas ganda berikut sama karet segitiga di sini bro ya nanti kita buka ini bro ya jadi di sini di kampas gandanya dalam ini dia ada karet ya karet segitiga bro ya berikut keter ya jadi nanti ini juga diganti bro ya jadi ini katanya kemarin udah dibongkar teman masih seperti ini bro dia manggil si brokokok Banten kita coba ya bro ya mekanik si brokokok kemarin bantuan lebih banyak juga nggak ada masalah berhasil ya chanel perhatikan di sini bro ini sila bocor ya nini sila bocor ya petikan dia sila bocor ya kita bongkar ya jadi di dalam ini bro ada dua bearing bro ya jadi ini harus diganti jadi kita bisa praktikan proyek ini dalamnya bro ya nah ini bro ya jadi ini lahirnya ini rusak bro ya nah itu bro disini ada lahir bambu bro ya ini kelar bambu ini hajur ya bro ya ini bro ini kelar bambunya hajur ya ini harus diganti nih bro kelar bambunya hajur ya juga kita cek lagi bro ya ring ya ring ya ring ya perhatikan ya ring ya ring ya ring ya ring ya ring ya ring ya berhubungan sama kelar bambu ini bro ya kelar bambu ini ya yang hajur ini bro ya ini bro jadi ini pokoknya bro inti ya bagian bearing semua yang disininya harus diganti bro ya yang berhubungan sama bearing semua ini harus diganti bro masuk bearing roda juga bro ya cuman roda ini lihat bro beter dia nggak begitu berisik bro ya cuman udah kalau gelap udah pasti bro ya oke bro jadi salah satu keluhan yang suaranya ngerosok itu bro ya yaitu ini bro ya salah satu yang suaranya ngerosok itu yaitu ini bro ya ini bagian gigi sini bro ya jadi di bagian gigi apa garden ini ya bagian bearing-bearingnya sudah pada rontok dan rusak bro ya sehingga putaran pun juga jadi berisik bro ngerosok ya seperti ini aja sudah nggak normal bro ya ini harus diganti bro jadi jika kita memiliki motor metik suaranya sangat ngerosok sekali bro ya coba beriksa di bagian sini bro ya pokoknya di bagian kelahan garden-kelahan ini ya semua yang berhubungan sama kelahan itu harus diganti bro ya bagian sini bro ya jadi harus diganti oke bro saya mau cari spare part tadi dulu video sampai di sini bro ya yang penting penyakitnya sudah ketemu bro ya oke mantap oke 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 oke